Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapak, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang Esa. Shalom, sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberikati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanapun cara orang untuk berbohong dan menipu, bahkan membuat sebuah kamuflase untuk banyak, mengelabui banyak orang, suatu saat akan terbongkar. Benarlah kata sebuah peribahasa atau kalimat yang berkata nampaknya kebohongan itu berlari dengan cempat. Tetapi kebenaran pun kemudian akan mengalahkannya. Kali ini kita akan melihat teman-teman yang selama ini banyak dihujat, yaitu bangsa Israel yang notabene menggempur Hamas yang sudah dicap teroris. Tetapi mereka membangun sebuah tempat di bawah rumah sakit Indonesia. Awalnya sih banyak nggak percaya termasuk saya. Namun dari informasi-informasi ini bisa mencerdaskan kita dan melihat fakta, kok bisa sampai seperti itu. Kalau kemarin saya mengupload video pembahasan tentang bagaimana masjid, rumah ibadat yang harus di tempat berdoa kepada Tuhan, dijadikan tempat untuk menyembunyikan alat-alat persenjataan, kali ini terbongkar sudah. Dan apa yang terjadi, kita lihat teman-teman. Ini dia videonya. Jangan skip supaya mendapatkan informasi lengkap dan cerdas. Untuk mengosongkan rumah sakit diterima pada Rabu 22 November waktu setempat, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Mundir Al-Purs, mengatakan bahwa Israel mengendus adanya aktivitas militer di rumah sakit Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pasien dan staf medis diminta segera meninggalkan lokasi tersebut. Namun, Mundir khawatir proses evakuasi tidak dapat dilakukan hingga batas waktu yang ditentukan. Sebab masih ada 2.600 orang yang berada di rumah sakit Indonesia perselasan 21 November Pala. Jumlah tersebut termasuk pasien, staf medis, hingga warga sipil yang mengongsi. Sebelumnya, 200 pasien telah berhasil dievakuasi dari rumah sakit Indonesia ke rumah sakit Al-Nasar pada Senin 20 November. Evakuasi dilakukan setelah Israel menyerang lokasi tersebut hingga menewaskan 20 orang. Adapun, lokasi rumah sakit Al-Nasar berada di Gaza Selatan, sementara rumah sakit Indonesia di Gaza Utara. Israel hanya memberi waktu 4 jam untuk mereka meninggalkan rumah sakit Indonesia di Gaza. Kalau mereka tidak meninggalkan rumah sakit ini, maka konsekuensinya mereka akan disebut sebagai pendukung Hamas. Dan jelas itu akan digempur oleh Israel. Tapi syukur, syukur mereka sudah keluar dan rumah sakit Mercy mengatakan rumah sakit Indonesia saat ini di Gaza sudah jadi markas Israel. Artinya apa? Hamas sudah mau tiar. Hamas sudah kabur. Ya, Hamas, bahkan kita lihat beberapa video, ya terowong-terowongan Hamas, kawan-kawan, sudah mulai diisi dengan air laut, ya. Menggunakan pompa yang sangat besar dan ada beberapa terowongan yang saya lihat sudah penuh dengan air. Dan beberapa video juga yang direkam oleh tentara Israel, ya bagaimana tentara atau terowongan Hamas ini keluar dari persembunyian mereka. Dan ternyata, ya, apa namanya ya, goa atau lubang tempat mereka keluar itu sudah ditungguin sama Israel, ya. Jadi, satu-satu keluar dari terowongan dengan pengen senjata lalu mengangkat tangan. Artinya mereka sudah menyerah. Ya, ada beberapa video yang saya tonton, ya. Dan, kawan-kawan, inilah kondisi terbaru. Ya, kita tetap men-support kemanusiaan yang ada di Gaza. Orang-orang yang dikorbankan oleh Hamas, ya. Ya, baik mereka orang-orang Gaza maupun orang-orang Israel yang dibantai oleh Hamas, kita turut berduka cita, ya, terkait hal itu. Dan kita doakan semoga semua keluarga dikuatkan, ya. Dan mereka bisa tetap, ya, apa namanya, mengerti bahwa mereka itu sudah dikorbankan oleh Hamas. Mereka itu sudah jadi tameng Hamas. Dan ini sebuah bukti fakta. Dan Israel telah menunjukkan banyak bukti terkait hal itu, Sobat Waras. Dan kali ini informasi terbaru, ya, breaking news bahwa rumah sakit Indonesia yang di Gaza sudah dikuasai Israel. Dan sudah menjadi markas, ya. Sudah menjadi markas dari tentara Israel. Ya, dan saya akan tunjukkan kepada kita semua, ya, videonya, Sobat. Ya, sebelumnya, ya, terbaru, ini ya, kawan-kawan. Mersih, ya, mengatakan rumah sakit Indonesia di Gaza jadi markas Israel. Ya, sudah jadi markas Israel, kawan-kawan. Ya, ini beritanya. Ya, ini ya, reporter Iftinavia, ya, para di Nantia. Di Tirto.id, 23 November, 23, 23, ya. Diperbarui, 24 November, hari ini, 23, ya, ini ya, keberadaan pasukan tentara Israel, ya, Defense Force, IDF. Di Rumah Sakit Indonesia membuat masyarakat Indonesia meradang. Wah, Indonesia meradang. Ya, meradang sejauh mana, ya. Paling hanya sejauh kutuk-mengutuk, ya, kawan-kawan, ya. Ya, Tirto.id, Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina jadi markas tentara Israel. Ya, ini ya, tentara Israel Defense Force, ya. Hal tersebut disampaikan oleh Surbini Abdul Murad, Head of Presidium. Mersih kepada Tirto melalui sambungan telpon pada Kamis 23 bulan 11, 2023. Rumah Sakit Indonesia berhasil dikuasai Israel setelah dikosongkan Rabu lalu, 22 bulan 11, 2023. Jadi, Rumah Sakit itu sudah dikosongkan, kawan-kawan. Sudah dikosongkan. Jadi, Rumah Sakit ini sudah setemunya dikuasai oleh Israel. Dan kita akan tunggu update dari Israel. Ya, apa yang mereka temukan dalam Rumah Sakit ini. Tidak benar rumor yang mengatakan bahwa ya, ada terowongan hamas di bawah Rumah Sakit Indonesia. Kita akan tunggu update-nya, kawan-kawan. Beberapa tentara ada yang duduk-duduk, minum-minum, ya, ujar Serbini. Ya, keberadaan pasukan IDF di Rumah Sakit Indonesia membuat masyarakat Indonesia merada. Bersama Mersih, sejumlah masyarakat membuat petisi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi dan Kementerian Lur Negeri Kemenlu. Ya, gimana kawan-kawan ya? Kita tidak meremehkan Indonesia ya. Ya, bagaimanapun orang katakan sejelek-jelek apapun ya, Indonesia ini adalah rumah kita. Ya, tapi sejak ini saya melihat langkah Indonesia itu sudah berusaha di OKI tapi gagal juga. Mereka menghubungi Biden juga, ya, rupanya gagal. Mereka sudah mengutuk ya, berkali-kali bahkan kemarin mengutuk keras kata Riam. Bahkan Menko Perhukam kita juga sudah apa ya, mendoakan supaya Israel dikutuk atau dimusnahkan oleh Allah SWT. Tapi semua gagal, ya, semua masih gagal. Dan saat ini ya, masyarakat Indonesia katanya sedang membuat petisi yang dilayangkan untuk Pak Jokowi dan Kementerian Lur Negeri. Ya, kita, bagaimana ya, pemerintah kita juga terbatas kawan-kawan. Karena kenapa pemerintah kita tidak punya hubungan diplomatis dengan Israel. Gimana, ya, bagaimana caranya mereka berkomunikasi dengan Israel silahkan mereka tidak punya hubungan. Makanya sering sekali saya ucapkan bahwa solusinya adalah Indonesia kalau mau mendamaikan atau ingin memberikan kontribusi terhadap Hamas atau Palestina-Israel ini, mau tidak mau Indonesia harus menjalin hubungan dengan Israel maupun dengan Palestina. Dengan Palestina kan sudah. Sekarang dengan Israel. Jadi, akan disitu akan terlihat netralitas Indonesia. Tapi, selagi Indonesia masih berat ke Palestina, maka Israel tidak akan mendengarkan sama sekali. Paling Israel akan mengatakan, siapa lo ngatur-ngatur gue, teman kagak, ngatur-ngatur gue lo. Ya, kira-kira begitu kan anak zaman sekarang mengatakan. Siapa lo ngatur-ngatur gue, ya, teman kenal kagak, ya, ya, teman juga tidak, ya kan. Jangan, jangan sok ngatur lo, kira-kira begitu ya. Ya, mereka marah karena kan walaupun itu rumah sakit Palestina, tetapi rumah sakit tersebut dibangun dari hasil pengalangan dana masyarakat Indonesia dan memakai nama Indonesia pula. Ini identitasnya sangat jelas, jelas Serbini. Disi tersebut, antara lain, menginginkan Kemenlu dan Presiden membuat pernyataan yang jelas bahwa serangan Israel dalam bentuk apapun terhadap Indonesia digas. Merupakan serangan tidak langsung terhadap warga dan pemerintah Republik Indonesia. Wah, ini mereka lagi memanas-menasin ya, supaya Israel ini berperang lawan Israel. Wah, supaya Indonesia berperang lawan Israel. Ya, janganlah, ya, janganlah kita ya, gara-gara Hamas, kita di Erodomba nih sama Hamas nih ya. Jangan dong, ya, jangan sampai kita jadi apa ya, di Erodomba sama Hamas. Jangan, kawan-kawan ya. Mereka juga menghendaki agar pemerintah Indonesia kembali mendapatkan akses langsung ke rumah sakit Indonesia untuk menjamin keamanan. Ya, bahkan kemarin ya, saya menonton video pesan dari Netanyahu kepada Indonesia. Pesannya itu sangat-sangat mulia. Dia mengatakan Indonesia berhati-hatilah. Bukan berhati-hati bahwa Indonesia akan menyerang, bahkan apa, bukan berhati-hati bahwa Israel akan menyerang Indonesia, tidak. Tapi Netanyahu mengatakan Indonesia berhati-hatilah dengan teroris Hamas. Berhati-hatilah Indonesia diserang oleh teroris. Justru dia memberikan peringatan, ya, memberikan perhatian kepada Indonesia, ya, supaya berhati-hati. Ya. Nah, mana. Oke. Ya, jika serangan terus berlanjut masyarakat menuntut pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret untuk menjamin hal tersebut, dia menurutkan kegelatan dan mertabat pemerintah Indonesia serta rakyat. Jadi, yang kalian mau apa? Yang kalian mau Indonesia ambil senjata serang Israel gitu. Waduh, janganlah. Jangan segitulah, ya, kan. Sorry, ya. Kalau kami di Indonesia Timur, aduh, amit-amit, ya. Jangan sampai kalian berani serang Israel, lalu Israel serang balik. Yang pertama hancur, Jakarta, kawan-kawan, ya. Paling yang akan pertama Israel hancurkan, Jakarta. Ya, ya, jelas. Itu ibu kota negara kita. Janganlah. Please, ya. Kalau ada solusi lain, kita mendingan dialog. Ya, jangan sampai ada korban nyawa lagi. Cukuplah. Cukuplah Hamas dan antek-anteknya yang ditumpas Israel. Jangan sampai, ya, peluru Israel tembus ke Indonesia. Bukan kita meremehkan, tidak. Saya percaya, TNI kita juga punya kekuatan-kekuatan luar biasa. Tapi, kasihan. Korban jiwa akan semakin banyak. Ya, baik dari pihak TNI, ya, maupun dari pihak sipil. Jangan, ya. Jangan sampai kita mengorbankan diri kita. Yang demi membela orang-orang Hamas. Akhirnya kita yang mati konyol. Jangan. Jangan, kawan-kawan, ya. Ya, selain itu, sejauh masyarakat juga menghendaki Kemelu untuk mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Israel di Rumah Sakit Indonesia dan melaporkan ke Internasional Kriminal Court untuk meninggalkan keadilan dan transpirasi, ya, hukum internasional. Ya, mungkin ini masih bisa dilakukan. Pertanyaannya, bukti apa yang sudah kalian pegang? Ya, sedangkan kalian tidak punya akses ke Israel. Ya, sedangkan, ya, pemerintah tidak punya akses saat ini ke Palestine. Lalu, bukti apa yang bisa kalian tunjukkan? Itu juga yang sepanjang memiliki malu. Sudah lapor-lapor ke dunia internasional, eh, ujung-ujungnya malu, kan? Karena tidak ada bukti. Ya, pada perintah. Prinsipnya, Mersi mendukung segala bentuk kepedulian masyarakat terhadap Palestina, termasuk dalam membuat petisi ini. Tutur Sarbini, ya. Terkait konflik di Palestina, Sarbini mengungkapkan bahwa Mersi terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Kami, ya, mengupayakan dari sisi kemanusiaan, ya, sementara Kementerian Luar Negeri. Dari sisi politik, ucap Sarbini. Sarbini mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Update terhadap kawan-kawan, ya. Karena kan dari versi Indonesia kan, katanya nggak ada. Tapi Israel meyakini di situ ada. Nanti kita akan membuktikan. Apakah Israel bisa, ya, membuktikan hal tersebut atau tidak, ya. Lalu, cara seperti ini sudah pernah dilakukan di rumah sakit lainnya di Gaza. Kalau rumah sakit Al-Shifa, mereka menyelundukkan senjata dan memfitnah rumah sakit tersebut. Ya, jadi gudang senjata. Mudah-mudahan rumah sakit Indonesia tidak dituduh demikian. Harap Sarbini, ya. Lagi-lagi kawan-kawannya, kalau kita lihat dalam video yang disampaikan oleh Israel, bahkan terowongan Hamas itu di rumah sakit Al-Shifa itu ada, loh. Dan mereka memvideokan pertanyaan saya. Tidak mungkin rumah sakit itu yang bangun Israel. Ya, kan. Jelas yang bangun itu adalah orang-orang Hamas. Ya. Ya. Oke lah. Mungkinlah kalian bilang bahwa Israel sengaja menyimpan senjata-senjata di situ. Oke lah. Kita anggap saja itu benar. Tapi terowongan-terowongan itu apa manfaatnya, gitu loh. Ada terowongan di rumah sakit, ya. Apa manfaatnya di dalamnya itu? Ya, ada kamar mandinya, ada tempat tidurnya, ada AC-nya. Lalu terowongannya itu panjang. Saling terhubung. Apa manfaatnya itu? Ya. Itu kan apakah pasiennya dirawat di lorong di bawah tanah? Ya, kan. Tidak mungkin juga, kawan-kawannya. Sementara itu masih telah berhasil melacak keberadaan tiga relawan yang ini di rumah sakit Indonesia. Tiga relawan bernama Reza Sansabik. Ya, Fikri Syuhak dan Farid Adila tersebut telah berada di Rafa. Mereka sudah dievakuasi dari rumah sakit Indonesia di Gasa. Alhamdulillah, keadaan mereka baik-baik saja. Tukas Sarbini. Ya. Itu kawan-kawan bahwa rumah sakit Indonesia di Gasa saat ini sudah sepenuhnya dikuasai oleh Israel. Ya, dan itu sudah markas oleh IDF dan mungkin mereka sedang melakukan penyelidikan di sana. Nah, kita tunggu saja penyelidikannya apakah Israel dapat membuktikan bahwa rumah sakit tersebut ada terowongan hamas di sana. Ya. Kita akan lihat ya apakah yang benar adalah pihak rumah sakit yang menolak ya klaim atau pernyataan Israel tersebut. Ya. Jadi itu kawan-kawan yang dapat saya bagikan buat kita semua. Ya, saya akan membahas dulu beberapa komentar-komentar yang ada. Ya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman yang mendengar video ini dari awal hingga saat ini. Saya berharap teman-teman boleh memberikan jawaban di kolom komentar tentang video ini. Saya berharap teman-teman tidak perlu kepanasan, tidak perlu melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Yang terpenting buat kita adalah kita selalu berusaha untuk mencerdaskan banyak orang, menghindari orang dari kebutaan. Karena fanatik agama, fanatik keyakinan di saat yang sama mudah sekali menyumpahi, mendiskreditkan, bahkan mengkafirkan orang lain. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, apakah ini sebuah kebenaran? Karena ini berita bisa jadi ya. Tetapi apa yang mau kita pelajari teman-teman? Kalau benar-benar ini sudah terjadi dan sudah dapat dan diinformasikan, bagaimana respon teman-teman yang selama ini mengutuki, selama ini mendoakan, selama ini menyumpahi bangsa Israel yang notabene membangun satu kemanusiaan untuk Palestina yang notabene itu kalian anggap itu muslim, tapi kalian selalu mengutuki bahkan memboikot seluruh apa yang berhubungan dengan bangsa Israel. Dan kali ini teman-teman rumah sakit Indonesia benar-benar dikuasai, benar-benar ditangani oleh Israel. Mungkin ada baiknya, kalau menurut saya, menurut saya pribadi mungkin ada baiknya. Supaya apa? Supaya pembangunan-pembangunan kemanusiaan yang selama ini sudah terjalin antara Palestina dan Israel, baik dari sisi ekonomi kebutuhan itu berjalan dengan baik. Tapi karena oknum-oknum teroris Hamas ini membuat semua leluh lantak yang bersembunyi di balik-balik warga sipil di Palestina dan Gaza. Teman-teman, mari cerdas. Kalau kita mau melihat secara keseluruhan, maka kita harus melihatnya dengan berbagai informasi yang beredar. Tidak dari media-media yang berat sebelah, yang mementingkan keyakinan pribadi dan mengabaikan kemanusiaan yang berbeda keyakinan. Saya bukan tipe orang seperti itu. Jadi teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa kita harus cerdas di masa-masa genting seperti ini. Jangan sampai apa yang menjadi keamanan misalnya rumah doa, masjid, atau apa saja rumah sakit yang notabene tempat di mana orang sakit dirawat justru menjadi tempat di mana orang-orang tertentu yang tanda kutip disimpan atau memiliki alat-alat di sana. Itu tidak benar dan tidak diperbolehkan harusnya. Tapi pertanyaannya, mengapa sedemikian ada terowongan-terowongan di bawah rumah sakit itu seperti media-media yang sudah menginformasikannya? Ada apa? Kalau itu benar-benar terjadi, miris sekali teman-teman. Miris sekali. Miris sekali dan tidak bisa didefinisikan secara lengkap. Mau dikatakan seperti apa rumah sakit seperti itu. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mari cerdas. Kasih Kristus mengajarkan kita bukan untuk memperhatikan satu golongan. Yang berbeda keyakinan, Kristus pun mengasihi semua orang. Jadi, saya peduli kemanusiaan. Saya peduli Israel, saya peduli Palestina dan Gaza. Tapi saya tidak pernah peduli kepada orang yang menumpas bahkan menghilangkan nyawa orang dengan alasan keyakinannya dan mereka seperti itu. Kasih Kristus memberikan hormat kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Tidak melukai, tidak menyakiti, tidak merampas hak orang. Jadi, dalam konflik Israel, Hamas, bukan Palestina, saya mengatakan, lihatlah dari kecamata kemanusiaan, bukan dari keagamaan atau pembelaan terhadap Hamas yang merugikan kita sendiri. Jadilah cerdas, manusia cerdas. Pasti banyak informasi yang didapat. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.